Penerapan ganjil genap dinilai tidak efisien oleh Dirtlantas Polda Jambi. Dirtlantas meminta Pemprov Jambi fokus untuk penataan kuota angkutan batubara. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kompos Poldavi, menganggap penerapan kebijakan ganjil genap yang akan diperlakukan pemerintah Provinsi Jambi bagi truk batubara dinilai tidak efisien. Hal ini dikarenakan pemberlakuan ganjil genap tersebut dikhawatirkan dapat memicu timbulnya permasalahan baru. Menurut Davi, terdapat beberapa permasalahan yang dikhawatirkan terjadi bila kebijakan ini diperlakukan. Selain tidak ditetapkannya pihak yang mengawasi, dengan diperlakukannya kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan saat pemeriksaan hingga sanksi yang diberikan bagi pengendara yang melanggar. Sementara, Davi meminta Kepala Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih fokus kepada kuota angkutan batubara di Provinsi Jambi. Ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya kemacetan di Provinsi Jambi. Lalu kita sudah laksanakan penempatan stiker jumlahnya 11.400. Nah ini yang 11.400, kalau menurut analisa kami dari Pemerintah Provinsi Jambi, itu cukup tinggi. Pengangkutan yang diizinkan untuk populasi penempatan batubara ya. Saya tadi juga sudah berkurang dengan Pak Adi Sub, baiknya itu kuotanya dikurangi daripada 11.400. Dengan maksud apa? Ya kita melihat kemampuan pelabuhan tadi, atau mungkin ada perusahaan yang tidak lewat jalan umum, ya barangkali jumlahnya berapa. Sehingga mungkin kalau diperkirakan, jangan sampai 11.400, cukup 8.000 atau paling tidak 9.000. Selain itu, polisi meminta kepada seluruh sopir truk batubara agar mematuhi peraturan saat berlalu lintas, dengan tidak melanggar rambu lalu lintas hingga melengkapi izin dokumen saat berkendara. Di Masan Jaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!